Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua sobat-sobatku Jumpa lagi di The Enjoy Channel Apa kabar teman-teman ku semua Mudah-mudahan senantiasa sehat ya Dan untuk yang sedang diberikan sakit oleh Tuhan Semoga segera diberikan kesembuhan Sehingga bisa beraktifitas Seperti sedia kalah Oke teman-teman saat ini Saya akan melanjutkan Liputan update perkembangan Pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung ya Jadi sesuai judul teman-teman Saat ini saya sedang ada di daerah Desa Cibinong kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Jawa Barat Kita akan pantau perkembangan Pembangunan jalur kereta cepat ini Seperti apa sekarang teman-teman ya Liputan diambil tanggal 3 September Atau hari Sabtu 3 September 2022 ya Sekitar jam 9 lewat pagi hari ya Oke teman-teman Jadi ceritanya Pada sekitar 10 hari yang lalu Atau lebih dari seminggu yang lalu Di lokasi ini Belum ada box builder yang terpasang ya Sobat semua ya Jadi memang pesat sekali Perkembangannya Untuk progres kereta cepat Jakarta-Bandung ini Jadi sekarang bisa dilihat sudah ada box builder terpasang Ada 1, 2, 3, 4 ya teman-teman ya Bisa dilihat ada 4 buah box builder yang sudah terpasang Untuk tanggal 3 September 2022 ini ya Sobat ya Ini lokasinya Ada di depan Pintu keluar atau Outlet dari terowongan 2 ya Atau tunnel 2 Yang lokasinya ada di DK75 ya Kalau saya tidak salah DK75 Dan itu yang terlihat adalah Inlet tunnel 3 ya Atau mulut untuk masuk ke terowongan 3 Lokasinya di desa Cibinong ya Sobat ya Kita lihat pemandangan sekitar Bagus sekali Berbukit-bukit Banyak tanaman hijau ya Dan di kejauhan sana Di sebelah atas Nampak waduk jatiluhur Yang dikelilingi Deretan perbukitan ya Luar biasa Cakep sekali teman-teman Dan kita lihat kembali Kondisi di outlet Tunnel 2 ini ya Sobat ya Jadi Memang Hanya dalam rentang waktu Kurang lebih seminggu ya Perkembangan Pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung Khususnya Yang Di daerah jatiluhur ini Cepat sekali ya teman-teman ya Di video saya sebelumnya Di daerah sini belum ada Kidder terpasang Mungkin bisa di cek ya teman-teman ya Di video saya sebelumnya Hanya baru Lokasi Kidder launcher masih di sekitar Inlet tunnel 2 ya Atau di mulut Terowongan 2 Mulut masuk ya Dan Sedang persiapan Untuk Masuk ke Tunnel 2 Bisa di cek sekitar Seminggu yang lalu Seperti itu kondisinya Dan Tiba-tiba Saya ke lokasi ini lagi Teman-teman ya Di hari Sabtu 3 September 2022 ini Saya kaget teman-teman Karena Ternyata Loh sudah Terpasang Box builder ya Tiba-tiba ya Nah Maka Memang Progres kereta cepat Jakarta Bandung ini Kalau saya bilang Bikin pangling ya Jadi progresif sekali Cepat sekali Sehingga Kita terlewat Sebentar saja Tiba-tiba Loh Tiba-tiba sudah Seperti itu progresnya Atau Bisa dikatakan Pangling ya Terjadi perubahan Yang cepat sekali Kita lihat teman-teman Mesin launcher Sedang di posisi Untuk siap Melakukan pemasangan Box builder Sepertinya Sedangkan Untuk box builder Sendiri Dikirimnya Ini dari arah Barat Teman-teman ya Di sebelah kanan Itu mengarah Ke barat Ke arah Jakarta ya Pengirimannya Sendiri dari Casting yard Di daerah Ciampel Karawang Sementara Untuk Pemasangan Gider dari Timur Yang sekarang Terakhir Sedang ada Di daerah Anjun Peleret Itu pemasangannya Dari Casting yard Yang ada Di Bandung Jadi ada Dua arah Pemasangan Box builder Saya tegaskan Kembali Kalau untuk Yang dari Arah barat Posisi Pemasangannya Terakhir Sedang ada Di titik ini Di sekitar Dekat 75 Sedangkan Untuk yang Dari Arah timur Atau Arah Bandung Pemasangan Box builder Sedang sampai Di daerah Anjun Peleret Puakarta Untuk lokasi Dari kedua Pemasangan Box builder Itu sendiri Teman Teman Perkiraan Saya Mohon koreksinya Jika saya Salah Untuk Disini Adalah Dekat 75 Di daerah Cibinong Ini Kemudian Di daerah Peleret Pemasangan Terakhir Tanggal Tiga Ini Sedang Ada Di DK 82 Barangkali Jadi Kurang lebih Ada Menyisakan Sekitar 7 Atau 8 Kilometer Lagi Pemasangan Box builder Teman Teman Dikurangi Dengan Tunnel Dan Subgrade Jadi Jarak Totalnya Sekitar 7 Atau 8 Kilo Lagi Sebelum Titik Pemasangan Gilder Dari Barat Dan Timur Nantinya Tertemu Entah Bertemunya Mungkin Di Sekitar Sukatani Barangkali Atau Di Catiluhur Kita Belum Tahu Sobat Makanya Bareng Bareng Kita Simak Terus Update Perkembangan Pembangunan Jalur Kereta Cepat Jakarta Bandung Ini Sobat Dan Informasi Terbaru Bahwa Kereta Yang Untuk Uji Coba Sudah Mendarat Di Tanjung Priok Jadi Tidak Lama Lagi Akan Dilakukan Pengiriman Kita Belum Tahu Apa Lewat Laut Atau Lewat Darat Kemungkinan Besar Lewat Darat Diangkut Menuju Ke Stasiun Tegal Luar Bandung Untuk Nanti Dilakukan Uji Coba Di Sana Jadi Kereta Inspeksi Maupun Kereta EMU Sudah Mendarat Untuk Kemudian Sambil Disiapkan Segala Sesuatunya Terkait Lintasan Dan Juga Tentunya CIT Dan EMU Atau Kereta Uji Coba Tersebut Dilakukan Pengiriman Dari Tanjung Priuk Ke Bandung Sobat Untuk Sobat Sobat Semua Yang Sudah Subscribe Terima Kasih Banyak Yang Sudah Nonton Terima Kasih Banyak Jangan Lupa Dukungannya Untuk Channel Enjoy Sobat Agar Channel Ini Terus Berkembang Saya Kira Liputan Untuk Kali Ini Sekitu Dulu Teman Teman Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Mudah Mudah Bermanfaat Sehat Selalu Salam Sukses Semuanya Saya Tamit Dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax